Intro Guna menindak dan menekan angka kriminalitas jalanan yang terjadi di wilayah hukum Polres Manokwari Kapolres Manokwari AKBP Kristian Troni Putra mengukuhkan tim khusus Polres Manokwari yang diberi nama Tim Suwangi Dalam menjalankan tugasnya Tim Suwangi akan dibekali dengan senjata api dan sepeda motor Upacara pengukuhan tim khusus Polres Manokwari yang diberi nama Tim Suwangi ini berlangsung pada selasa pagi di lapangan upacara Mapolres Manokwari Pengukuhan anggota Tim Suwangi Polres Manokwari ditandai dengan penyematan pita kepada personil yang terpilih Yang dilakukan oleh Kapolres Manokwari AKBP Kristian Troni Putra Kapolres Manokwari Kapolres Manokwari AKBP Kristian Troni Putra mengatakan tim Suwangi yang dibentuk oleh Polres Manokwari ini Terimpirasi dari nama Tim khusus Jaguar milik Polres Depok Tim Suwangi dibentuk untuk menangkal setiap kejahatan terutama kejahatan jalan yang kerap kali terjadi pada malam hari Seperti jamret, pencurian kendaraan bermotor dan aksi begal Diharapkan dengan adanya Tim Suwangi, gangguan kamtip mas sekecil apapun dapat diminimalisir Saya terinspirasi juga dengan Tim Sus Depok, Tim Jaguar Depok Itu sangat-sangat bagus sekali Kalau memang bagus, kita katakan bagus Jadi, kita karankan semuanya biar tahu bahwasannya untuk Tim Suwangi kita bentuk Supaya bisa menangkal setiap kejahatan Terutama pada malam hari Terutama Jadi, saya percayakan pada 13 penggota dengan keemimpinan Eka Laurentius Ini perlu saya sampaikan Jadi, pada saat mereka melakukan patroli Diharapkan tidak ada gangguan kamtip mas sekecil apapun Khusus mereka untuk menangkal permasalahan kejahatan jalanan Kapolres berharap Tim Suwangi yang telah dibentuk dan dikukuhkan ini Mendapat dukungan sosial dari seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari Untuk memerangi setiap kejahatan Nantinya dalam bertugas Personil Tim Suwangi akan dibekali dengan senjata api dan sepeda motor Serta uniform pakaian Kapolres menekankan setelah dikukuhkan Tim Suwangi sudah harus aktif dan melakukan tugasnya Dukungan masyarakat, berikan kesempatan kita untuk bekerja Supaya wilayah kita, hukum kita Utamanya wilayah hukum Khusus Manwari bisa aman dan kondisi Itu yang perlu saya sampaikan Bagi informasi juga dikukuhkan Untuk Tim Suwangi, nanti kita berkali Dengan senjata juga Sepeda motor Karena untuk kecepatan dikukuhkan Kecepatan mereka harus menggunakan sepeda motor Saat kita lengkapi sepeda motor Dilengkapi juga dengan untuk uniform pakaiannya PDA seperti ini Pakaian yang sudah kita desain khusus Jadi untuk menampilkan yang semaksimal mungkin Performa penampilan orang-orang harus diperhatikan Jadi sudah kita pesan Kita lengkapi Tetapi tetap sekarang sudah bisa jalan Untuk Tim Suwangi Bukan saya tidak percaya dengan yang lain Tidak Ini kita perlu mengoptimalkan Karena wilayah hukum Khusus Manwari Dari kejadian Ada pemalangan, ada begal Dan sebagainya dan sebagainya Itu yang perlu saya sampaikan Khususnya mereka mengaksanakan patrofi Jadi untuk polsek maupun korek Kita perlu mengaksanakan patrofi Cukup Tim Suwangi Berdasarkan informasi Nama Suwangi dipilih berdasarkan kesepakatan Bersama dari seluruh jajarannya Tim Suwangi yang dibentuk Dan dikukukan oleh Kapolres ini Terdiri dari 13 orang personil Polres Manokwari Mereka memiliki seorang komandan Tim Sus di bawah pimpinan Ibda Laurentius Waine Dan seorang wakat Tim Sus Martinus Mayor mengabarkan Polres Manokwari Selamat menikmati